Kalo kalian suka videoku? Kalo kalian suka videoku Tadinya sih aku mau ngambil lip tint nya Temen Hii, ketemu lagi di channel ku Maria Kali ini aku akan ngebahas top 5 best lip product Yaitu lip tint dan lip stain Yang cocok banget di tipe bibir kalian yang mungkin warnanya gelap Sebenernya untuk bibirku sendiri Gak yang segelap itu atau sehitam itu Cuman di pinggiran bibir, khususnya yang bagian atas Itu cukup warnanya agak keungguan menuju ke gelap gitu loh Jadi kalo misalnya aku menggunakan lip tint Itu kadang kalo gak meng-cover Aneh banget rasanya Karena ada perbedaan warna So ini dia beberapa lip tint yang udah aku coba Yang menurut aku cocok banget Karena dia bisa meng-cover pinggiran bibirku Walaupun mungkin ya gak senutup lip cream Cuman untuk ukuran lip tint Menurutku ini coveragenya udah juara banget So kalo kalian penasaran untuk rekomendasinya apa-apa aja Pastiin yang pertama Klik tombol like nya Karena like dari kalian itu sangat-sangat bermanfaat Melebih yang kalian kira So langsung aja ya, klik tombol like Yuk ke rekomendasi lip tint yang pertama Ini adalah salah satu dari brand lokal yang udah lama banget Dan nge-hits karena memang banyak anak temaja rewasa Pake produk-produknya itu bagus-bagus Tadinya sih aku mau ngambil lip tintnya Cuman pas aku bandingkan ternyata itu lebih bagus yang versi barunya Yaitu Emina Glossy Stain yang kayak gini Mungkin banyak dari kalian yang udah punya Kalian bisa sharein dengan komen-komen di bawah Kayak gimana pengalaman pake si lip productnya ini Sebenernya yang paling aku suka itu adalah yang warna merah Tapi gak tau dari tadi aku cari gak nemu Itu beneran bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap Hint warnanya juga bagus Merah yang agak marun gitu Tapi untuk yang 03 Candy Rain dengan Hint yang pink ini Menurut aku sih juga cukup meng-cover pinggiran bibirku Udah gitu yang aku suka dibandingkan dengan lip tintnya Emina Glossy Stain ini kalo untuk makan makanan Dia lebih tahan lama Karena ninggalin stain di bibirnya Kalo kalian penasaran untuk review lengkapnya Aku pernah bahas juga di videoku Bisa langsung ke playlist aku lip product Atau nanti linknya bakal aku taruh di kolom deskripsi bawah Untuk harganya sendiri kalo gak salah Ini sekitar 40-an 45 ribu Atau berapa waktu aku beli Karena udah lama juga Nanti untuk update detail harga yang terbarunya dari official store Juga akan aku taruh di bawah Kalian bisa langsung klik aja buat tau harga-harganya sekarang berapa Yang pasti untuk si Glossy Stain ini dia gak lengket sama sekali di bibir Udah gitu berasa ringan Dan seingat aku kalo aku bandingkan dengan lip tintnya Ini lebih gak membuat bibir kering Kerekomendasi yang kedua ini juga dari salah satu brand lokal yang favorit aku banget Karena produk-produknya gak pernah gagal Aku selalu cocok dan bagus Yaitu dari Makeover Yang Power Stay Vivid Water Light Lip Stain Memang dia bilangnya lip stain Tapi secara teksturnya itu mirip lip tint Perbedaannya adalah Waktu dia aplikasikan di bibir Ini aku di shade A07XOXO Jadi ini warna yang paling muda Dari semua varianya Menurut aku dia beneran bisa meng-cover pinggiran bibir Layaknya lip cream gitu loh Karena memang teksturnya senutup gitu Cuma keliatan glossy seperti lip tint Yang membuat ini mirip lip tint Karena setelah makan makanan Dia nanti ada stain warnanya gitu di bibir Jadi cukup awet ya Setelah dipake seharian Pun kalo di tipe bibirku sih Si Water Light Lip Stain ini gak membuat kering Cuma kalo misalnya nih kalian tipe bibirnya kering Gak ada salahnya sih Sebelum menggunakan lip tint Bisa pake lip balm dulu Setelah beneran meresap Barulah aplikasikan lipstainnya ini Sheet favorit aku selain yang pertama tadi A07XOXO Itu tuh hint nya nude peach gitu loh Jadi fresh banget di bibir Deggy tuh natural Aku juga ada warna best seller yang lainnya A05 Hot Mist Yang katanya ini tuh udah selalu sold out Dan gak tau udah diproduksi lagi atau engga Karena banyak yang bilang sama aku Kalo gak nemu warna ini Padahal ini super duper cantik Warnanya pink mouth Yang pastinya bisa cocok di semua skin tone Udah gitu Coverage nya juga gak usah diragukan ya Nutup banget Tekstur dari si lipstainnya makeover ini Juga walaupun dia tuh mirip lip cream Tapi pas dipake tuh dia gak tebel sama sekali Cocok banget buat kalian yang lagi nyari lip tint Atau lipstain yang dia coveragenya oke Tapi gak setebel kalo kita pake lip cream So komen-komen di bawah Kalo kalian misalnya udah punya 2 shade warna ini Atau kalian punya koleksi warna yang lainnya Yang juga bagus Bisa dikasih tau juga buat temen-temen yang lain Oh ya untuk semua lip tint dan lipstain Yang aku rekomendasikan kali ini Sebenernya ini adalah beberapa yang Memang menurut aku coveragenya oke Dan cukup tahan lama Sebenernya ada beberapa lip tint juga Yang menurut aku coveragenya bagus Tapi kurang tahan lama Jadi gak aku sebutkan di video ini So lanjut ke rekomendasi yang ketiga Ini salah satu brand lokal lagi Pokoknya sekarang tuh brand lokal banyak yang bagus Jadi aku tuh suka Beberapa lip product aku kebanyakan dari brand lokal Salah satunya adalah ini Yang second date milky gel lip tint seperti ini Ini mungkin kalian juga udah punya Karena sempet ngehits banget ya Waktu itu aja aku sampe PO belinya Karena udah habis di official store Warna yang aku punya sebenernya ada 3 Yang pertama Brands Picnic Terus yang satunya adalah Nocti Aku gak tau yang Nocti namanya dimana Jangan lupa Yang pasti untuk teksturnya Menurut aku ini salah satu lip tint pertama Yang aku coba dengan tekstur yang nyaman Udah gitu coveragenya juga oke banget Pas diaplikasikan di bibir Khususnya yang warna Picnic Ini aku kasih lihat ke kalian Ini coveragenya beneran bagus Udah gitu teksturnya tuh yang langsung nutup gitu loh Hampir mirip dengan makeover yang lipstain tadi Tapi ini kan jenisnya lip tint Dan disitu sih memang bener sesuai namanya Milky Gel Tint Jadi lebih kental gitu daripada gel tint biasa Menurut aku Hasilnya di bibir juga keliatan yang lembab Basah Gak membuat kering sama sekali Udah gitu juga gak lengket Dan si second date ini sih Kalau dipakai makan-makanan Menurut aku juga cukup tahan lama Walaupun di awal agak transfer ke makanan Mungkin ada tipsnya Kalau misalnya kalian gak pengen transfer kayak gitu Bisa dikatupin di tisu dulu ya Nanti dia tinggal warna stainnya aja di bibir Setelahnya untuk makan-makanan Pastinya dia memang hilang Cuman masih ada yang bersisa gitu loh di bibirnya So menurut aku ini adalah salah satu lip tint yang teksturnya nyaman Udah gitu gak membuat bibir kering Dan cukup tahan lama Coba kalian komen-komen di bawah Kalian udah punya shade warna yang apa Udah gitu kayak gimana sih rasanya di kalian Rekomendasi yang keempat Akhirnya ini adalah salah satu brand luar yang aku juga suka Yaitu dari Nacivic Kalau kalian menunggu channel ku Pastinya kalian tau ya Kemarin aku baru aja nge-battle second date dengan lip tint ini Yaitu dari Nacivic yang glossy mood lip tint yang seperti ini Sebenernya awalnya tuh aku dulu pernah nyobain lip creamnya Yang ternyata memang sebagus itu Dia bisa teksturnya tuh creamy, nyaman, tapi tetep tahan lama So aku penasaran nyobain untuk lip tintnya ini Dan ternyata secara tekstur ini juga oke menurut aku Di warna yang 05 myhertz Ini termasuk warna yang masih natural ya Kayak warna-warna nude peach gitu Menurut aku sih dia bisa banget meng-cover pinggiran bibirku yang gelap Jadi pas aku lihat pinggiran bibirku yang keungguan itu udah samar banget Dengan menggunakan warna yang ini Dan teksturnya mirip yang second date tadi Dia milky gel lip tint Yang gak lengket sama sekali di bibir lagi-lagi Dengan tekstur yang lembapin Jadi kemarin aku sempet pakai seharian gitu Menurut aku dia gak membuat kering di bibirku Memang untuk ketahanannya sih sama si second date agak sedikit beda Lebih tahan si second date nya Cuman dengan tekstur yang nyaman kayak gini sih Bisa banget jadi salah satu referensi kalian Kalau lagi nyari lip tint yang nyaman, ringan Udah gitu juga coveragenya oke Dan kemarin juga sempet ada yang sharing ke aku Warna lain dari yang nasivik ini Katanya lebih pigmented Aku lupa shade warnanya apa So mungkin kalau kalian nyobain shade warna yang lainnya Bisa sharing dengan komen-komen di bawah juga Siapa tau ya hasilnya beda Yang terakhir ini masih dari brand lokal yang jadi favorit aku banget Karena teksturnya yang cukup epic ya Ini yang lagi aku pakai di bibirku Yaitu dari Dear Me Beauty Perfect Lasting Lip Tint Yang membuat epic disini adalah teksturnya beda Dari varian lip tint-lip tint pada umumnya Biasanya kan cair gel tint atau lebih ke yang kayak air gitu Tapi ini beneran seperti lip cream Hasilnya sendiri kalau dipakai itu gak glossy Tapi matte seperti yang lagi aku pakai ini ya Jadi beneran mirip kayak lip creamnya Dear Me yang pada umumnya Cuman yang membedakan disini Kalau nanti kita makan makanan apapun Itu ada stain warnanya Itulah kenapa dia disebut lip tint Karena sebenernya aku cinta lip cream Jadi ini salah satu lip tint favorit aku Di makeup terbaik 2020 kemarin Dan emang selain teksturnya nyaman di bibir Dia bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap Dan cukup tahan lama untuk makan makanan Terlihat dia meninggalkan stain di bibirku Oh iya satu lagi Karena tekstur dari lip tint-nya Dear Me ini tuh melembabkan Jadi gak membuat kering gitu loh Walaupun kita pakai sehari ya Komen-komen di bawah juga Kalau kalian udah nyobain lip tint-nya Dear Me yang ini Terus kayak gimana sih? Menurut kalian warna terbaiknya apa? Kalau aku sendiri Untuk Dear Me ini aku suka Karena dia kayak warna-warna pink Yang mau gitu Kayak warna-warna rose So kalau misalnya nih kalian gak pengen full lips Dipakai ombre seperti ini Cakep banget Dan itu tadi untuk beberapa rekomendasi lip tint-lipstint terbaik Menurut aku ada 5 Yang memang di aku teksturnya nyaman Dan pastinya bisa cocok untuk meng-cover pinggiran bibir kalian yang gelap Kalau misalnya nih kalian ada rekomendasi lip tint-lipstint yang lainnya Yang mungkin belum aku coba Silahkan sharing dengan komen-komen di bawah Siapa tahu nanti di next video bisa aku review juga Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu ya Kalau kalian suka videoku yang seperti ini Pastiin klik tombol like-nya Dan kalau kalian ada rekomendasi nih Kedepannya aku buat top 5 apa Bisa juga komen-komen di bawah Sampai ketemu lagi Byeee